Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka perlu kita ketahui bahwa jika terdapat suatu bilangan A pangkat M diakarkan pangkat N, maka bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Kemudian jika terdapat integral X pangkat N dx, maka hasil integralnya menjadi 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Oke, kemudian disini kita diperintahkan untuk menentukan fungsi FX-nya. Nah disini kan diketahui juga bahwa turunan pertama dari FX-nya sama dengan akar X ditambah 2, berarti kita perlu mengintegralkan fungsi atau turunan pertama dari fungsi FX-nya agar menjadi FX. Nah disini juga diketahui grafik FX melalui 4,2, berarti koordinat ini kan sama saja dengan X,FX ya. Jadi X-nya 4, FX-nya 2. Atau bisa kita tulis ketika X-nya 4, maka FX-nya sama dengan 2, nah seperti ini. Nah pertama kita integralkan fungsi atau turunan pertama dari fungsi FX-nya agar mendapatkan FX. Berarti disini integral F aksen X dx, nah sama dengan karena di ruas kiri diintegralkan maka di ruas kanan juga kita integralkan. Berarti integral akar X ditambah 2 dx. Nah ini kita integralkan maka menjadi FX sama dengan integral, nah akar X berarti kan sama saja dengan X pangkat 1 per 2, karena disini akar pangkat 2 ditambah 2 dx. Lalu kita integralkan maka FX sama dengan, nah setengah itu ditambah 1 menjadi 3 per 2, maka 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2. Lalu ditambah dengan 2 kita integralkan, jika konstanta diintegralkan maka kita perlu hanya menambahkan variable X-nya saja, jadi menjadi 2X. Nah kemudian ditambah dengan C. Kemudian kita juga perlu ingat ketika ada suatu bilangan A pangkat M, dikalikan dengan A pangkat N berarti A pangkat M ditambah N, pangkatnya bisa kita jumlah. Jadi disini pertama untuk 1 per 3 per 2, karena penyebut pembaginya pecahan maka penyebut pembaginya yaitu 2 bisa kita kalikan ke atas. Maka menjadi FX sama dengan 2 per 3, nah X pangkat 3 per 2 itu kan penjumlahan antara 1 ditambah dengan 1 per 2, berarti kita bisa pisah menjadi X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat 1 per 2, ditambah dengan 2 X ditambah C. Kemudian disini pangkat setengahnya kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga FX sama dengan 2 per 3 X dikali dengan akar X ditambah 2 X ditambah C. Nah karena disini diketahui F4 sama dengan X nya 4 ya, berarti disini 2 per 3 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan akar 4 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4 ditambah C. Sehingga disini akar 4 2, 2 dikali 4 8, 8 kali 2 16 per 3 ditambah 8 ditambah C. Karena disini F4 nya sama dengan 2, berarti disini F4 nya sama dengan 2, nah kita ubah menjadi 2. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri ya, 16 per 3 dan 8 nya, berarti kita samakan penyebutnya, langsung kita samakan, berarti 2 dikali 3 6, kemudian dikurang 16, lalu 8 berarti dikali 3 menjadi 24, maka minus 24 sama dengan C. Maka disini menjadi minus 34 per 3 sama dengan C, nah inilah nilai C nya, sehingga untuk fungsi FX nya sama dengan 2 per 3 X, akar X dikalikan dengan akar X ditambah 2 X, lalu ditambah C. Nah disini kan minus ya, berarti langsung saja kita ubah ke minus, disini minus 34 per 3. Maka inilah FX nya, oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.